Sedara dampak wabah corona membuat salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota Ambon sepi pembeli. Akibatnya para pedagang mengaku merugi. Mereka bahkan menggelar aksi unjuk rasa meminta keringanan sewa lapak kepada pengelola. Aksi demo ini dilakukan sejumlah pedagang di salah satu pusat perbelanjaan di kota Ambon. Mereka meminta keringanan untuk membayar sewa kiosk karena dampak wabah corona membuat penghasilan mereka berkurang. Bahkan merugi karena tidak ada pembeli. Ya pertama sih kita minta pemotongan harga lah ya. Paling tidak ada pemotongan harga, bukan hanya penanggungan. Kedua adanya kelonggaran masalah pembayaran. Pihak pengelola mengaku telah memberi keringanan untuk menunda pembayaran sewa. Sementara untuk permintaan pedagang agar pihak pengelola memotong atau mengurangi harga sewa masih belum disetujui pengelola karena harus melalui kebijakan pengelola yang ada di pusat. Memang mereka menyurat untuk keringanan, cuman belum jelas untuk bulan apa dan berapa besarnya. Makanya kita hanya kasih sementara penundaan pembayaran untuk bulan April. Yang harusnya dibayar di awal April, dia boleh dibayarkan nanti di bulan Mei. Sejak pemerintah menerapkan anjuran stay at home, para pedagang di pusat perbelanjaan ini mulai merasakan dampak terhadap penghasilan mereka.